Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa bermain dari menit awal, saya bisa. Ya, singkat ceritanya sih, paling berawal dari bermain di desa... Di desa, di... Desa mana? Desa Lengkong. Desa Lengkong lah di daerah Bojong Suang. Ya, ada dulu kan sebelum banyak kosan di kampus Telkom itu, ada lapangan bola di daerah rumah. Disitu saya sering bermain bersama teman-teman seumuran dan tidak terasa setiap hari bermain. Setiap hari bermain, akhirnya sering berjalan dengan waktu di SMP Negeri 48. Saya tidak sengaja mengikuti ekstra kulikuler sepak bola, dan disitu ada pelatih Uni. Disitu saya dipanggil, terus ngobrol, disuruh masuk ke Uni. Udah disitu, singkat ceritanya baru petualangan saya menjadi pemain bola profesional dimulai. Mungkin masuk ke Persibul 15 dulu, ke Persibul 18, Persibul 21, terus ikut PON. 2012, pendidikan militer juru satu tahun berhenti, lanjut lagi bermain bola, berkarir lagi, sampai sekarang sih. Ya, singkat ceritanya seperti itu, cuma kalau diceritain mah panjang, siap. Cerita menariknya paling kerja keras, pengorbanan. Ada gak momen-momen yang kayak, ah ini memang lucu, gak pasti diingat? Ya, kejadian lucu, paling yang salah satu yang saya ingat, waktu saya berlatih di Uni, saya sudah pergi ke tempat latihan. Ternyata, saya bawa tas, pas sampai tempat latihan, ternyata di tasnya kosong. Ya, paling gak bawa apa-apa pas di tempat latihan, udah itu kan jauh juga. Paling banyak sih, ah, paling itu salah satunya sih. Jadinya gak jadi latihan hari itu? Gak jadi, jadinya. Nonton aja jadinya. Klub profesional saya pertama itu divisi utama di PSG Ciamis. Waktu saya dari Persib umur 21, langsung ke PON 2012. Udah itu kan harusnya saya lanjut ke, ya banyaklah teman-teman saya dari PON itu langsung berkarir ke tim profesional. Karena kita tahu kalau PON itu banyak pemanu bakat yang memantau. Jadi, waktu 2013 itu banyak teman-teman saya yang bermain di Bandung Raya. Dulu kan ada PBR, ada yang di Persib juga, ada yang di tim-tim luar. Cuma, saya waktu itu memilih untuk berkarir dulu di dunia militer. Jadi, off dulu saya satu tahun. Ya, kaudarullah mungkin ya udah jalannya. Setelah itu saya lanjut lagi dari nol. Saya kembali lagi ke divisi 2 dulu bersama SSB Uni. Dulu itu ada ngirimin kan, sampai naik ke divisi 1. Udah itu saya memutuskan untuk melanjutkan karir ke PSGC Camis dulu sih, 2014. Sampai mengantarkan PSGC dulu semifinal, semifinalis, kalah sama Borneo. Yang waktu itu baru promosi ke Riga Suparkan. Mungkin pertama kali saya memutuskan untuk berkarir di divisi utama itu, memang diajak sama Coach Budiman yang sekarang melatih Persib. Tapi di situ saya tidak terlalu memikirkan nominal kontrak atau seperti apa. Yang penting saya kembali ke jalur untuk menjadi pemain bola profesional. Karena saya harus mengejar teman-teman saya yang terlebih dahulu. Sudah di Liga 1 kalau sekarang kan. Kalau dulu kan divisi utama dan Liga Super. Kalau sekarang Liga 1 dan Liga 2. Dulu saya Liga 2. Tapi kalau misalkan perasaan saya ke tim Liga 1 itu waktu saya di PSMS. PSMS yang beralih nama menjadi PS TNI. Ya mungkin perasaan saya dulu itu pas piara Jendral Sudirman. Saya dulu pertama kali bersaing dan melawan tim profesional Liga 1. Seperti bertemu Persib juga dulu Borneo, Persela dulu satu grupnya. Sampai kita lolos ke babak berikutnya. Sampai kalah di lapan besar. Nah mungkin perasaannya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Nah akhirnya saya bisa menyusul teman-teman saya yang terlebih dahulu ke Liga 1. Dan kalau misalkan rezekinya bukan menjadi pemain bola profesional. Mau kita mempunyai kemampuan sebagus apapun. Banyak teman-teman saya yang mungkin kualitasnya lebih dari saya. Tapi mereka rezekinya bukan di Liga 1 atau masih di Liga 2. Cuma ya bersyukur saya bisa berkarir sampai sekarang di tim level yang teratas di Liga Indonesia. Dan mungkin perasaannya harus disyukuri dan terus bekerja keras agar saya konsisten berada di level teratas. Itu sih awal. Bener banget. Mungkin siapa yang tidak ingin membela Persib. Tentunya Persib adalah tim impian bagi orang-orang Bandung. Bukan Bandung aja sih sebenernya Jawa Barat. Cuman khususnya Bandung ya. Kalau bisa dibilang orang lain tidak akan bisa merasakan seperti apa bangganya menjadi pemain bola Persib. Seperti halnya mungkin orang-orang Papua menjadi pemain bola Persib Pura. Mungkin pemain Persibaya Jawa Timur menjadi pemain bola Persibaya. Asli Malang menjadi pemain bola Rema mungkin. Hanya orang-orang yang mempunyai hati kecintaan terhadap klub kebanggaannya yang bisa merasakannya sih. Ya perasaannya tidak bisa diungkapkan. Karena kita tahu saya kemarin kemarin memang jarang mendapatkan kesempatan bermain dari menit awal. Karena mau tidak mau juga bermain dari menit awal itu berbeda sama bermain sebagai pengganti. Apalagi tensi yang lagi tinggi kita masuk kita harus menyesuaikan. Beda sama kita bermain dari awal kita bisa menyesuaikan bisa prepare lebih matang lagi mempersiapkan untuk match. Tapi tidak mudah juga buat saya kemarin bermain dari menit awal. Setelah beberapa pertandingan, beberapa puluh pertandingan mungkin saya tidak bermain dari pertama. Perasaannya sih seperti kembali lagi bermain seperti waktu saya bermain di Persib U15 ya. Kemarin saya merasakan hal yang seperti itu lagi di pertandingan terakhir saya dipercaya. Apalagi beban sekaligus motivasi saya untuk melanjutkan tren tersebut dan saya jadikan beban itu sebagai motivasi agar saya bisa membuktikan bahwa saya bisa bermain dari menit awal. Saya bisa memberikan yang terbaik buat tim kebanggaan saya, intinya waktu yang saya nantikan sudah datang dan saya harus membuktikan. Kritik itu saya jadikan sebagai motivasi saya, saya tidak pernah ambil hati dan mengenai niatan saya untuk pindah sih. Jadi jujur ada. Terima kasih.